Intro Oke jadi kita sedang bersama Bapak Kepala Panti Aswan di Alamana PT.S.F. Kecamatan Tebalang, Kota Semarang Mungkin buat perkenalan dulu Pak Bapak atas nama siap Sam Sudin saya Sam Sudin Umur Bapak sendiri? 50 tahunan 50 ya Nah terus sampai pada akhirnya Bapak itu memilih jalan hidup menjadi pengasuh di Panti Aswan Alamana Ini ceritanya gimana Pak awal mulainya? Wah ceritanya panjang kalau ceritanya Sebetulnya gini Dulu awalnya kan kita disuruh Ya saudara Suruh melolah sebuah air can Lembaga Di lembaga Namanya mungkin Dulu Fatima Tunya Berjalan sepuluh tahun Setelah itu Diminta yang punya Tidaknya Tidaknya itu Empat mata atau Lewat pengurus Tidak langsung utusan Utusan Si sekarang diminta Itu pun saya tunggu sampai 5 bulan Ternyata Tidak mau ketemu Terus setelah 5 bulan ya Kita serahkan kita tinggal Terus Sebelum ditinggal kita Musawara sama pengurus yang lain Enaknya gimana anak-anak Naksudnya gimana Artinya Dipindah ke tempat saya ini Awal 2018 Nah sudah 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 Itu pun juga pakai nama baru Alamana Alamana tujuan ini kita pakai nama Alamana Sudah-sudahan selamanya tetap bisa amanah gitu Katanya kan Nama adalah doa Doa Nah terus buat motivasi Bapak Tetap jadi pengurus setia di Pandya Alamana tujuan Motivasi Motivasinya Setulih kan kita sudah Karena ada Anak-anak ya Anak-anak Anak-anak Kalau tidak Ada yang Murus Nantikan Terus Seperti apa kan Makanya Mau tidak mau harus Mau lah ini Jadi agak dipaksa sedikit harus Memperhatikan Masih panah-anak Oke Nah kalau menurut Bapak sendiri itu Pandangan orang lain tentang Bapak sebagai pengurus panti itu Seperti apa Bapak pernah denger misalnya Bapak itu mungkin dianggap apa ya Bapak pengurus panti Atau apa gitu Ada nggak sih Pak Misal omongan dari orang Wah kalau Namanya orang banyak yang Yang pro dan punterah kan Masih ada Iya Kalau yang Punterah itu ya Sini semua Alah Kalau mengurus panti paling gini-gini ya Tapi kalau yang Sudah tahu minimal Teman-teman Panti Mengurus panti yang lain Yuk Mengapresiasikan Mas Karena Walaupun saya Disini baru atau kecil anak-anak Panti Mungkin Kita berusaha Makan Minum Dan operasional Lain-lain Sama sekolah Kita Gratis Ya kita Walaupun mengandalkan Para demawan Kita tetap Kita tasarukan Beneran mas Untuk biaya kebutuhan Anak-anak beneran Sampai lulus Apalagi kita Juga sering Dapat Dari Lembaga lain Yang Cewek ada satu Namanya Maya Yang agak kurus Yang itu Maya Juga dari lembaga lain Lembaganya Malah Tak sabut Jamannya Itu Malah sudah Besar Mas Lama Terus untuk Ini sudah Kuat Tapi Ternyata disana Sekolah suruh bayar sini Karena dia Warga atau masyarakat yang Tidak mampu Tidak kuat Akhirnya Dapat input Terus Pindah ke sini Mungkin menurut Bapak sendiri Menjadi pengurus Panti Aswan itu Ada gak sih Pak Hal yang membuat Bapak itu bersyukur Karena menjadi Pengurus Panti di Alamana ini Kalau kita emang berusaha Bersyukur saja Mas Kita syukuri Kita nikmati saja Terus Motivasinya Tadi ke anak-anak Anak-anak Bisa 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 Mereka 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 Mungkin di tempat lain Mungkin ada harapan Mereka 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 Terakhir Mereka Menghabi Cita-cita Sampai Setinggi-tingginya Barang juga Pemerintah pun Juga memperhatikan Sampai Ada Biasiswa kuliah pun Kalau anak-anak Yang mau kan Bisa Mas Jadi harapan Saya anak-anak itu Semangat belajar Walaupun Yang benar-benar sudah ada Orang tua Maupun Orang tua yang Kurang mampu Harapan saya Tetap semangat Untuk belajar Sampai menghabi Cita-citanya Dari kami Terima kasih Sudah diterima Dengan baik Di sini Kita dari Sosmas BMP Mengitapkan Terima kasih banyak Dan mohon maaf Jika terdapat Kekurangan Dari segi Segala Kegiatan Maupun Sama-sama Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!